Sekarang ini rasa makanan yang enak bukan lagi satu-satunya kunci kesuksesan bisnis kuliner Kalau mau bisnisnya lebih cepat berkembang, salah satu trik yang bisa anda gunakan adalah dengan berjualan makanan yang sedang ngetrend Nah di episode kali ini saya akan membahas berbagai makanan kekinian yang biasanya laris untuk dijual Mau tau apa aja? Sebelum kita membahas detailnya jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalau teman-teman mau tau gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback 25.000 rupiah Ada pilihan syariahnya juga loh Oke yuk lanjut lagi nonton videonya, selamat menonton Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang tetap menjadi peluang meskipun di tengah pandemi Ya karena semua orang kan tetap butuh makan Berikut adalah beberapa contoh makanan kekinian yang bisa kalian coba jual Olahan makanan kekinian dengan pisang memang tidak ada matinya Ada beberapa cara pengolahan yang lagi ngetrend Yang pertama adalah dijadikan sate pisang Sate pisang ini sesuai dengan namanya berbentuk serupa dengan sate pada umumnya Tapi pisangnya ini dibalut dengan adonan telur dan tepung roti Kemudian digoreng hingga renyah Disajikannya dengan lumuran saus dan topping Mulai dari saus coklat, stroberi, green tea dan topping kacang Selanjutnya bisa juga si pisang ini dijadikan nugget Banana nugget ukurannya lebih kecil kalau dibandingkan dengan sate pisang Tapi cara membuatnya tidak jauh berbeda Anda bisa membuat sedemikian rupa dengan topping dan saus yang menarik Biasanya ini dijual per porsi dalam box Dan bisa dijual langsung maupun lewat platform delivery online Dan yang ketiga pisangnya dibungkus dengan menggunakan kulit lumpia Digoreng kemudian luarnya dikasih aneka coklat, green tea dan sebagainya By the way, anaknya Pak Jokowi juga bisnisnya jual banana nugget sama lumpia pisang ini loh Selanjutnya ada bola ubi Waktu saya kecil, bola ubi yang biasa dijual di pinggir jalan itu biasanya warnanya oranye Tapi zaman sekarang, biasanya bola ubi hadir dengan aneka varian rasa dan warna seperti green tea, hazelnut, taro dan juga oreo Rasanya yang manis dipadukan dengan tekstur gurih membuat siapapun yang makan jadi ketagihan Olahan berbahan dasar ubi ini cukup mudah untuk dibuat Anda juga hanya memerlukan modal yang kecil untuk bisa memulai usaha makanan kekinian gini Selanjutnya ada nasi jeruk Kalau nasi kuning atau nasi uduk sih udah mainstream ya Tapi yang masih belum banyak dijual oleh orang adalah nasi jeruk Cara bikinnya gampang Tinggal goreng aja nasinya dengan perasaan jeruk nipis yang banyak Potongan daun jeruk kemudian dibumbui dengan kaldu ayam Udah deh gitu doang Rasanya yang gurih dan asem bikin lagi deh Kemudian jual nasi jeruknya dengan aneka topping Seperti tumisan ayam, sapi, cumi dan sebagainya Selanjutnya ada aneka jajanan Korea Gak tau kenapa beberapa tahun belakangan ini Dengan semakin populernya K-pop dan juga drama Korea Semakin banyak orang Indonesia yang penasaran ingin mencoba jajanan ala Korea Nah ini bisa menjadi peluang bisnis kuliner untuk Anda Tinggal dibikin versi halalnya aja Misalnya ada topoki Yaitu olahan tepung beras, saus pedas kental dan juga dibubuhi dengan keju Ada juga ayam goreng Korea Yang biasanya ayamnya dimarinasi lama sebelum digoreng renyah Kemudian dikasih saus manis pedas Atau kalian bisa juga mencoba untuk berjualan yang namanya corn dog Cara membuatnya gampang aja Tinggal celupkan sosis yang sudah ditusuk ke adonan Dan goreng hingga berwarna kemasan Kemudian biasanya ditambahkan dengan keju mozzarella Atau juga potongan kentang Dan diolesi oleh saus tomat atau sambal Selanjutnya ada donat mie instan Mie instan masih menjadi favorit banyak orang untuk dimakan Tapi kalau untuk berjualan Kita perlu memiliki daya tarik yang unik Salah satunya adalah dikreasikan untuk menjadi donat goreng Jadi mie yang sudah dimasak Dibentuk donat Diculupkan ke telur Dan tepung panir atau tepung roti Kemudian digoreng lagi Biar lebih menarik Kalian bisa juga menambahkan isian smoked beef Atau keju mozzarella Pilihan bisnis kuliner yang menyajikan berikutnya adalah rice bowl Rice bowl ini konsepnya seperti bento Tapi bedanya untuk usaha ini Kalian menggunakan mangkuk dengan tutup transparan Pilihan isinya pun beragam Kalian bisa sajikan nasi uduk, nasi kuning, putih, nasi merah, nasi jeruk dan sebagainya Tapi kemudian atasnya dikombinasikan dengan berbagai topping Entah itu ayam, daging, telur dan sebagainya Dan untuk pangsa pasar Indonesia Biasanya juga butuh sejenis kuah gurih atau sambal Biar lengkap lagi Baiknya juga ada yang kriuk-kriuk Seperti kerupuk, kremes dan sebagainya Selanjutnya ada ayam geprek Meskipun bukan makanan jenis baru Tapi menariknya Sampai sekarang ayam geprek tetap laris dijual Buktinya Di dua platform delivery online terbesar di Indonesia Yaitu GrabFood dan GoFood Ayam geprek ini termasuk jualan yang paling laris Ayam geprek ini menjadi pilihan banyak orang Karena porsinya yang bikin kenyang Dan biasanya ditemani dengan aneka sambal Biar usaha ayam geprek kalian lain dari yang lain Kalian bisa menambahkan topping yang menarik Misalnya dengan lelehan keju mozzarella Dikasih salted egg dan sebagainya Selanjutnya ada pizza goreng Pizza goreng ini bentuknya mirip dengan pastel Tapi lebih kecil Jualan yang ini belum terlalu banyak saingannya Bikinnya juga tidak terlalu susah Anda hanya perlu menggoreng kulit lumpia Dengan isian daging, saus tomat, dan juga keju Makanan kekinian ini cukup disukai oleh berbagai kalangan Mulai dari anak-anak hingga dewasa Harganya yang jauh lebih murah dibandingkan pizza beneran Membuat ini menjadi pilihan yang ekonomis untuk pembeli Selanjutnya ada long fries Makanan ini konsepnya mirip dengan kentang goreng Tapi ukurannya jauh lebih panjang Sehingga para pembeli juga merasa lebih kenyang Ukuran yang tidak biasa ini juga lucu untuk di upload ke sosial media Di bagian atasnya tambahkan saus-saus yang menarik Selain saus tomat Anda juga bisa memberikan saus keju atau juga saus balado Kemudian jualan selanjutnya adalah cireng Cireng ini memang makanan yang udah ada dari dulu banget Tapi bisa kok disulap jadi makanan yang kekinian Misalnya, Anda bisa jual cireng yang isinya smoked beef, isi keju Atau dipadukan dengan bumbu saus rujak yang gurih asam manis Atau cirengnya juga bisa dibentuk bola-bola kecil Ya, pokoknya yang kreatif lah Jualannya bisa online atau bisa juga di pinggir jalan langsung Asal daerahnya rame Biar pangsa pasarnya lebih luas lagi Teman-teman juga bisa mempertimbangkan Untuk menjual cireng ini dalam bentuk beku sebagai frozen food Selanjutnya ada kebab goreng Orang sudah banyak familiar dengan yang namanya kebab turki Makanan kekinian ini sudah disulap menjadi kebab goreng Yang ukurannya lebih kecil dari kebab biasa Biar lebih asik lagi Bisa ditambahkan keju mozzarella Dan berbagai isian daging Pokoknya cocok lah untuk dijadikan snack Kalau lagi bosen Selanjutnya ada takoyaki Makanan kekinian khas Jepang ini Sudah disukai banyak orang sejak lama Tekstur kulit luarnya yang renyah Terasa semakin nikmat dengan isian yang lembut Dan potongan daging gurita yang kenyal Cara masaknya juga unik Sehingga bisa menarik perhatian banyak orang Rasanya akan semakin lebih enak lagi Kalau ditambahi mayonis dan juga taburan bonito flakes Selanjutnya ada martabak manis dengan topping kekinian Meskipun martabak bukan makanan baru Tapi bisa dibuat kekinian dengan aneka topping Jangan cuma isi kacang coklat aja dong Tapi buat juga rasa-rasa yang menarik Seperti pakai Kit Kat Green Tea Rasa Red Velvet dan sebagainya Selain rasanya yang enak Tampilannya yang cantik juga menjadi pilihan Untuk orang-orang yang aktif di sosial media Demikian teman-teman Makanan yang lagi ngetrend untuk dijual Untuk cara buatnya Teman-teman tinggal cari aja di Youtube ya Biar dagangannya lebih laris Kalian juga bisa mendaftarkan usaha bisnis kuliner kalian Ke platform delivery online Silahkan klik link di pojok kanan atas Atau di deskripsi Kalau kalian ingin tahu Gimana caranya untuk daftar ke GoFood, GrabFood, ShopeeFood Atau TravelokaEats Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain Untuk mendapatkan uang tambahan Silahkan mampir ke channel saya Dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini Dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye